Assalamualaikum celana nanggung gak apa-apa cita-cita jangan sampai seperti celana jangan nanggung walaupun begitu masih ada juga sampai sekarang orang itu yang mengeset inceran-inceran secara nanggung kalau kita lihat dari orang bercita-cita nanggung tulisan di belakang kutunggu jandamu terus apa kalau udah janda terus gimana gak jelas kan setelah janda umur udah 80 tahun mau lu apain keburuk ada luar saya atau ini contoh lain kalau dalam lawaan simulat atau lawaan kuno jaman dulu kalau gemes itu terus ngancam temennya tak cucuk bun-bunan menakutkan juga gak ancaman itu bagi si pelaku sendiri keuntungannya juga apa gak jelas tiwas kecuk gunanya gogon bambang gendola tes istri mulat mereka sendiri juga gak rugi apa-apa kita yang rugi malah ilustrasi lagi jepang jaman perang di awal-awal mereka itu yang paling siap paling bisa gerak cepat tapi kemudian mengeset ultimate targetnya goal utamanya india belanda itu nanggung walaupun yang diincar minyak india belanda tapi andai yang mereka targetnya itu bablas ke australia nyerbu dulu australia ceritanya bisa beda karena dengan diserbu australia dengan sendirinya nanti india belanda akan menyerah minyaknya jatuh juga tapi di sisi lain australia tidak bisa dijadikan sumber untuk serangan balasan loh pertama nanggung berikutnya lagi oh harusnya australia sudah terakhirkan jadi gak bisa seperti itu andai kan dari awal di asar bu australia dulu semua yang cemen-cemen diantaranya itu akan dapat tapi kalau australia diterahirkan malah gak dapat malah disitu dicatakan pijakan amerika untuk menyerang balik ke jepang kita semua juga nih sekarang sama kalau kita punya cita-cita nanggung hasilnya bisa seperti itu kalau cita-cita nanggung gagal ppdb aja itu protesnya bisa sampai taruhan nyawa itu ya kan tapi di sisi lain kalau punya cita-cita yang jauh ke depan sudah masuk ui itb uqm masih berjuang terus all out habis-habisan karena apa cita-citanya masih jauh di depan jadi bukannya masuk ui terus leha-leha masuk-usuk sepatu bukan tapi masuk ui itb uqm masih berjuang terus walaupun sambil gosok-gosok sepatu ya kan nah ini jadi bukan hanya dalam strategic management untuk yang aim higher incaran yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi bahkan anda juga dalam ajaran agama rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan kalau kalian mendoa untuk mendapatkan surga mendoalah untuk surga yang tertinggi yaitu surga firdaus ada hadis menyebutkan seperti itu jangan kalian mendoa surga yang kelas RSS aja ya Allah ya Allah RSS yang pintu dua aja gak apa-apa pokoknya surga jangan seperti itu nanggung Allah maha pemurah Allah maha kaya maha pengabul segala doa ngapain kalau doa cuma doa surga RSS mendoalah untuk yang tertinggi yaitu surga firdaus demikian menurut ajalan dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada lagi ajaran lain tentang optimisme tadi ah jangan belum-belum putus asa duluan dengan tantangan yang ada di depan dan rasulullah memberi taradan memberi contoh di titik nadir ya di saat paling sulit di perang parit atau perang kandak pada waktu itu saat semua orang udah kelengar-kelengar sekarat rasulullah kemudian sambil macul macul parit beliau mensadakan kepada para sahabat eh kalian tau gak suatu ketika Romawi dan Persia akan dikuasai oleh pasukan muslim begitu beliau bilang wah semua kaget Romawi dan Persia adalah adidaya ketika itu dua-duanya adidaya muslim ketika itu sedang di titik nadir lagi sekarat-sekaratnya tapi seperti itulah yang benar cita-cita itu yang tinggi sekalian yang besar sekalian visi yang jauh sekalian jangan nanggu jangan sekedar menuju new normal from home terus bisa gentayangan di jalanan lagi tapi berpikiran lebih jauh ke depan untuk kehidupan yang lebih baik menyasar target-target yang lebih baik misalnya untuk kejayaan bangsa dan negara kejayaan Indonesia kita menyasar menitirat-citakan yang terbaik dari yang terbaik best of the best seperti itu cukup disini aja terima kasih you are the best Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh